Tujuan utama pertama kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Artinya masyarakat tidak membuang-buang uang untuk datang ke Ibu Kota Kabupaten Kemudian nanti di empat kecamatan ini kan nanti kita buat loket Kita akan berdiskusi dengan salah satu pejabat di Kabupaten Gepulang Sula Yang sementara mengikuti diklat tim 2, Bapak PKN 2, Bapak Amiruddin Teralisha Selamat malam Pak Selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Siap Pak? Alhamdulillah sehat Padahal Bapak selama ini agak menghilang sementara ikuti PKN 2 ya Pak ya? Alhamdulillah PKN 2 di angkatan 9 di Lan Makassar itu dibuka pada tanggal 24 Mei 2021 Dan akan berakhir pada tanggal 17 September 2021 Selama ini tidak ada halangan apa-apa yang... Luar biasa Pak Cerita mengenai PKN tidak jauh dari rencangan proyek perubahan Saya sudah baca ada sekilas tentang proyek perubahan Bapak ini Tentang layar mulau Layanan perizinan secara mobile antarpulau Bahwa bisa cerita sedikit tentang apa itu layar mulau Layar mulau ini dia akronim dengan layanan perizinan mobile antarpulau Jadi kita berlangkat dari keadaan di daerah kita Disulah bahwa Bapak kita ini terdiri dari beberapa pulau Sehingga akses baik itu akses internet kemudian akses transportasi masih jauh atau masih kurang Sehingga saya mengambil judul RPP saya Rencana proyek perubahan Atau nanti masuk pada proyek perubahan Atau biasa kami di Lan itu dia bilang Kalau dikembali ke Kabupaten jangan sebut proyek Kalau proyek nanti indikasinya lain katanya Indikasinya nanti menyangkut uang Sehingga kita biasa disebut aksi perubahan Pak Oh aksi perubahan Iya Tujuan dari Bapak mengangkat judul ini Apa itu Pak? Tujuannya yang paling utama yang menurut Bapak Saya mengambil ini kan sampelnya ada di empat kecamatan Empat kecamatan yaitu Berada semua di Pulau Mangoli Pulau Mangoli yaitu nanti di Mangoli Utara, Mangoli Barat, Mangoli Tengah, dan Mangoli Timur Tujuannya pertama ada tiga tujuan Ada tiga tujuan yang pertama itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Yang akan diwujudkan nanti sampai bulan sembilan ini adalah jangka pendek Terwujudnya pelayanan perizinan di empat kecamatan Yang saya sebut tadi yaitu kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Tara, Mangoli Tengah, dan Mangoli Timur Jadi pelayanan ini sistemnya online berarti dengan HP Bisa dengan HP Bisa dengan HP Bisa dengan Android Tapi dengan yang Bapak sebut tadi empat kecamatan itu Kalau kita tahu bahwa di empat kecamatan itu Jaringan internetnya kan masih kurang bagus Kira-kira solusi apa yang Bapak bisa Ini buat sehingga pelayanan lebih maksimal Ini kan pelayanan ini kan nanti sebenarnya ini tujuan utama Pertama kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Artinya masyarakat tidak membuang-buang untuk datang ke Ibu Kota Kabupaten Kemudian nanti di empat kecamatan ini kan nanti kita buat loket Oh loket khusus Loket khusus Yang semua orang bisa ke situ Bisa akses internetnya yang lebih baik di situ Maksudnya seperti itu Pak ya Kalau memang internetnya tidak ada Berarti kan nanti ada pendampingan Datanya semua diambil Kemudian nanti Jaringan bagus baru di Oh datanya dikumpul dulu Oleh petugas yang ada di kecamatan itu Nanti baru di upload satu kali Seperti itu Jadi harus ada timnya juga disana Iya memang ada tim internal yang nanti kita buat Ada berapa tim Yang akan turun nanti di empat kecamatan itu Jadi empat kecamatan ini sebagai pilot project Siap Jangan kependeknya Terus manfaat dari Rincangan proyek perubahan ini kira-kira yang bisa dinikmati oleh masyarakat dalam waktu dekat ini apa? Manfaat ini kan manfaatnya sebenarnya ada dua Manfaat bagi internal kami DPM PTSP Dinas penerimaan modal dan pelayanan terpadu satu pintu Meningkatkan kinerja bagi staff Atau bagi kami semua yang ada di DPM PTSP Kemudian manfaat bagi masyarakat Ya mendekatkan diri ke mereka supaya mereka tidak minimal membuang-buang uang begitu Jadi empat kecamatan ini nanti jangka meningannya ditambah lagi kecamatan lagi Karena kita tahu di Kepulauan Suan kan ada dua belas kecamatan Kecamatan yang punya internetnya ada bagus itu kan cuma beberapa aja Mungkin Sanana, Sanan Utara Ya itu mungkin yang punya internetnya agak bagus Cuma di bagian Sulawesi Barat dan sekitarnya itu masih kurang bagus Jadi solusinya seperti tadi Datanya dikumpul Nanti baru diupload satu kali oleh tim Terus ini caranya gimana? Kalau untuk masyarakat lebih paham tentang aplikasi ini Apa namanya? OSS ya Pak? Ya jadi di Ada dua regulasi yang Pertama itu di Regulasinya di peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2018 Sehingga kita waktu itu Kita ikut Workshop itu di Bali Sehingga pada saat itu kita datang sudah kita jalankan itu Kemudian Diperkuat lagi di peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 Itu tentang Pelayanan perizinan berusaha di daerah Kalau dari Sisi PAD-nya Ada Ada manfaat yang bisa didapat tidak? PAD Mungkin bertambah atau gimana? Coba cerita sedikit Kalau di Kalau PAD kayaknya enggak Ini tapi dibagi di DBH-nya Dana bagian usaha Sehingga karena Di PMDN kita Pendanaan modal Dalam negeri kita kan Nanti akan bertambah Langsung menjadi investasi di daerah Kemudian Sekaligus investasi di Republik Indonesia Jadi sistem ini Masyarakat yang Contohnya UMKM Masa usaha kecil Meninga Kalau mengurus izin Kan ada beberapa tuh Pak? Ini sekaligus Di saat dengan satu Pilihan ini Semua izin bisa dapat Yang terutama itu NIB-nya Nomor Indik Berusaha Dan SIUP-nya Itu sekaligus keluar itu Pak ya Kan sudah pakai kode bar Tidak ada tanda tangan lagi Tidak ada Ongkosnya Tidak ada Gratis 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 Luar biasa Proyek perubahan ini Jangka Pendeknya Yang tadi Pak Sampai September Pak Jangka Meningan Sampai kapan Pak? Jangka Meningannya Kan nanti di Di Oktober Oktober nanti Jangka Nanti kan jangka Jangka Meningan tadi Nanti Terutusnya pelayanan Di Kecabatan Kipulauan Mungkin di Daratan Manggul Semua Nanti di jangka panjang Itu terutusnya Pelayanan Secara mudah Cepat Dan tepat waktu Di Kabupaten Kipulauan Sula Terus Dukungan pemerintah Daerah saat ini Gimana Pak? Terhadap Proyek perubahan Bapak ini? Alhamdulillah Sangat mendukung Saya kemarin Saya Silaturahmi di Pak Wakil Bupati Juga Pak Wilwati Sangat mendukung Karena menurut beliau Beliau bilang Sebenarnya kita dari Membangun itu Dari hilir Dari desa Jadi sangat Memangun Jadi saya Setelah dari Pak Wakil Bupati Kemudian saya di RPP saya Di disposisi Kepat Asisten 1 Dan Pak Satu Nanti insya Allah Membantu untuk Membuat Konsep surat Dan saya sudah Diberikan Kemudian nanti Pak Keltesek Dan akan tanda tangan Kemudian Di Kecamatan Nanti Di 4 kecamatan itu Camat Akan mendukung Membantu juga Memudahkan Mentor Bapak Siapa sekarang? Pak Peltesekda Bapak Bapak Layar Mulau Bapak bisa cerita sedikit Manfaatnya Buat UMKM Yang saya bilang tadi Manfaatnya Yang paling Bagus Yang paling Mudah Yang paling Enak buat UMKM Kira-kira apa Pentingnya UMKM Untuk Mengurus izin itu Ada berapa Ada 5 poin Yang Bagi mereka Yang pertama itu Mereka mendapatkan Jaminan Perlindungan hukum Kemudian Memudahkan Mereka Dalam Menyebabkan Usaha Dan Yang berikutnya Memudahkan Dengan Adanya izin itu Izin yang kita berikan Nanti dari IDPM PTSP Memudahkan Dalam Mengembangkan Promosi usahanya Kemudian Aksesnya Lebih murah Oh promosi juga Pak? Iya Promosi Jadi Bisa kita promosikan Mereka Berusaha apa Oh begitu Kemudian Yang terakhir Ada pendampingan Pendampingan Dari pemerintah Daerah Pendampingan Dari pemerintah Daerah Dari dinas PTSP sendiri Pak? Bisa dari Dari Berindak Bisa dari Pertanian Kalau usahanya Mereka dalam Oh Stakeholder Pak Stakeholder Jadi Dari pendampingan Ini kan Pendampingan Bisa dari Bisa seminar Bisa workshop Bisa sosialisasi Berikan sosialisasi Kepada mereka Supaya Ada peningkatan Usaha mereka Luar biasa Pak Rencangan Proyek Perubahan Bapak ini Kalau Jalan Sesuai dengan Keinginan Sangat Mimpir mudah Misalnya Sudah 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 kita yang di Empat Kecematan itu Dan mungkin Kecematan Kebetan Ini juga akan Ikut merasakan Rencangan Perubahan Bapak ini Ya Mudah-mudahan Melalui Mudah Terusua ini Saya berharap Masyarakat di Terutama di Empat Kecematan itu Bisa Berlemba-lemba Untuk Mengurus izin Insya Allah Pak Insya Allah Pak Ya Mudah-mudahan Masyarakat bisa Mendapat informasi Dari mudah Terusua Insya Allah Pak Amin Amin Ya Mungkin ada Hal-hal yang Bapak ingin Sampaikan dengan Rencangan Perubahan ini Mungkin ada dukungan Bapak yang minta Dukungan dengan Siapa-siapa Silahkan Pak Ya Di Interpenting itu Dukungan dari Masyarakat Kemudian Dukungan dari Pohon terkejamatan Interpenting Dari Bacamat Pak Sekjam Kemudian Pemuka Masyarakat Yang ada di sana Pemuka Agama Yang ada di sana Kemudian Interpenting adalah Dukungan masyarakat tadi Mereka Terutama dari UMK Segera Di bulan Agustus ini Segera mereka Menurus izin Sehingga Legalitas usahanya ada Mereka bisa ke Kantor kecamatan Pak Iya bisa Ke kantor kecamatan Ketugas Bapak Tunggu di sana Siap Oh gitu Di sana Ada tidak Program yang jeput Bola begitu Pak Langsung ke Tempat-tempat Usaha mereka tidak Bisa ada Ada-ada juga Ada juga Artinya masyarakat kita ini kan Mungkin mereka masih awam Iya Mereka masih bingung Ini Mau urus Ijin usaha Apa yang duluan gitu Iya Jadi masyarakat harus Siapkan apa saja Yang pertama KTP 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 kemudian NPWP NPWP Apa lagi Pak Kemudian Usahanya Bidang usahanya apa Ini ada tempat usaha Oh nanti ada Dokumentasinya juga Dokumentasi juga dimasukkan Yang pertama KTP NPWP Dokumentasi tempat usaha Tiga itu Pak Kalau ada tempat usaha kan Berarti ada IMB Oh IMB Sekarang kalau IMB Yang kebangunannya Dibangun sebelum Aturan IMB Yang ada di kabupaten Itu gimana Pak Bisa Bisa diurus Berlaku mundur Oh gitu Jadi persennya itu saja Pak Terus Upload aplikasi ini ya Nanti kan ada petugas kami yang Yang membantu Yang mendampingi mereka Membantu Karena UMKM ini kan Kadangkala biar Menggunakan HP kan Android kan agak susah Iya Sehingga ada pendampingan Pendampingan Iya Itu waktu Waktu mengurus ini Berapa lama Pak Kalau jaringan sebenarnya Jaringan dia bagus Iya diantara 5 menit Sampai 15 menit Sudah selesai Oh cepat sekali ya Cepat Karena dia online Online Iya Tapi kalau jaringan tidak bagus Kan berarti harus Kita cari ke tempat yang Jaringannya bagus Minimal kalau disana Macet berarti harus Diambil di Oh Dan mereka harus Stand by Pak Nanti kan ada notifikasi SMS Oh ada notifikasi Bahwa sudah Oke Oke Kalau oke kan ada 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 Petunjuk disitu Harus dikirim ke Petunjuk kami Iya Pak Mungkin dengan Percakapan singkat ini Mungkin menjadi Informasi yang Baik Yang bermanfaat Buat masyarakat Pak Ada lagi Pak Yang mau sempatkan Pak Iya Saya pendekanan itu saja Mudah-mudahan dengan Proper saya ini Atau aksi perubahan ini Ijin usahakan bertambah Insya Terutama di Para Dan gratis Pak Gratis 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 Iya Ya mudah-mudahan Pak Dengan niat baik Bapak ini Mungkin ke depan Akan lebih baik lagi Amin Amin Pelayanannya Mungkin ini sebuah Pak ya Terutama ini Untuk Mensosialisasikan Proyek perubahan saya Di Bapak dan Kepulauan Salah Terutama di Empat kecamatan yang saya sebut Jadi dengan Percikapan singkat ini Mungkin kalau masyarakat Belum jelas Bisa langsung ke kantor Untuk mendapatkan informasi Atau kita akan ke sana Yang penting ada informasi Timnya akan ke sana Iya Good job Pak Semoga sukses Pak Amin Amin Terima kasih PKM 4 PKM 2 nya Terima kasih atas kelamanya Saya juga pengen seperti Bapak Tapi belum ada waktunya Insya Allah Insya Allah Iya Kita Biro ISN ini Punya Impiannya seperti Bapak ini Mudah-mudahan Insya Allah sehat Kita bisa Seperti Bapak Amin Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih